Halo guys, selamat datang kembali di pojok sinema. Hari ini gue akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang gadis bernama Junko Furuta yang disekap dan diperlakukan keji oleh beberapa remaja Jepang. Kasus ini sempat menggegerkan yang terjadi pada tahun 1988 yang berakhir dengan kematian. Kisah sesungguhnya bisa kalian bahas di internet dengan memasukkan kata kunci Junko Furuta. Nah, sekarang kita bahas dulu ya filmnya. Ayo kita mulai. Tiga berandal tampak menggulingkan sebuah drum yang berisikan seorang wanita di dalam. Drum itu dibiarkan tergeletak begitu saja di taman. Jauh sebelum itu, seorang pria bernama Tatsuo dipanggil oleh sekelompok pemuda klub judo hanya karena mereka tidak suka dengannya yang berstatus sebagai pemuda terbaik dalam sebuah turnamen. Tatsuo pun dikerjai habis-habisan. Setelah mengetahui apa yang terjadi dengan Tatsuo, ibunya berkata akan melaporkan kejadian ini kepada guru. Tatsuo tidak setuju karena menganggap itu adalah tindakan yang sangat memalukan, ditambah dia merasa selama ini ibunya tidak pernah memperhatikannya. Jadi seakan seperti gini loh. Aduh lu gak sasok herde, selama ini kemana aja? Kurang lebih seperti itu kali ya? Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Waktu ibunya terbagi karena kerjaan dan hubungan dengan ayahnya pun tidak baik. Tatsuo ini ternyata tipe remaja yang sanggup berbuat kasar tak terkecuali pada ibunya. Nah, tapi kalau giliran di luar langsung jadi macan ompong. Malamnya dia ngelem, besoknya di tempat kerja dia ditegor oleh bosnya karena dari tadi hanya diam tak mengerjakan apapun. Suatu hari, Tatsuo dikenalkan kepada ibu dari pacarnya yang bernama Kayako. Inti dari pertemuan itu adalah ingin meminta ibunya untuk merestui hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Di sana juga ada adiknya. Kayako ngambak hanya karena ibunya memintanya untuk memikirkan kembali jika dia ingin menikah karena yang namanya pernikahan tidak bisa bertahan hanya dengan cinta. Beginilah Abe Gong Labir kalau dikasih tahu. Bawaannya nyayal, tapi kalau sudah kejadian baru deh nyesel. Kelakuan adiknya juga sama. Dia menilai ibunya adalah ibu yang buruk karena sudah mengatakan hal itu. Malamnya Tatsuo berulah dan berurusan dengan pihak kepolisian. Singkat cerita, dia dibebaskan dengan masa percobaan karena dijamin oleh bosnya. Bosnya berharap ini menjadi pelajaran untuknya dan menjadi lebih baik ke depannya. Tapi yang namanya perubahan itu tidak gampang seperti membalikan telapak tangan. Malamnya dia bertemu dengan Kayako dan menurut temannya, Kayako sangat sedih karena tidak bisa menikah dengannya. Karena mood yang jelek, dia pulang ke rumah dan bersikap kurang ajar kepada ibunya. Dia melakukan pemukulan tanpa merasa bersalah sedikitpun lalu pergi begitu saja. Karena kejadian itu, dia kembali ditegor oleh bosnya yang kebetulan singgah ke rumah. Mulutnya masih mengatakan perkataan tidak pantas pada ibunya dan bosnya pun memutuskan mulai bulan depan dia akan menyerahkan separuh gajinya kepada ibunya. Harapannya dia bisa berubah dan bersikap hormat jika tidak ingin menyesal suatu hari. Tatsuo semakin kesal dan berkata dia butuh uang untuk segera menikahi Kayako karena dia sudah berjanji. Besoknya di tempat kerja, ada dua orang pria yang datang dan salah satunya menghampiri Tatsuo. Orang itu sengaja menghinanya sebagai pecundang yang hanya melakukan pekerjaan kasar. Pria yang bernama Shimada ini menawarkan menjadi Yakuza. Menurutnya dengan bergabung, maka dia bisa berjalan dengan kepala tegak. Selagi dia membujuk, ketua gengnya datang dan mengajaknya pergi. Shimada mengatakan pada bosnya Tatsuo ini adalah teman lamanya dan meminta izin untuk mengajaknya makan bersama. Bos Tatsuo yang ada di sana sebenarnya meminta ketua geng untuk melepaskan Tatsuo, tapi tetap saja Tatsuo diangkut pergi. Di restoran, Shimada terus membujuk Tatsuo untuk bergabung dengan iming-iming bayaran uang yang besar. Singkat cerita, dia pun setuju bergabung demi mengumpulkan uang untuk menikahi kekasihnya. Besoknya, Kayako kaget bertemu dengan Tatsuo yang sudah berganti profesi. Keduanya memilih ribut di apartemen. Tatsuo memberikan alasan kenapa dia bergabung dengan Yakuza yang tak lain adalah agar instan mendapatkan uang. Kayako sebenarnya tidak setuju, tapi keputusan itu tidak lagi bisa dirubah. Sebuah organisasi yang berbau kekerasan itu sayangnya bukan tempat keluar masuk seenak jidat. Bahkan bosnya mengancam jika dia keluar, maka siap-siap dilenyapkan. Jadi, tidak ada pilihan selain tetap di sana. Merasa semuanya tidak berjalan sesuai keinginan, malamnya dia ngelem sampai teparak. Besoknya, Tatsuo diberi tugas untuk merekrut para pemuda untuk membentuk kelompoknya sendiri yang akan diberi nama Ryujin. Dia pun menawarkan kedua temannya yang bernama Ozaki yang langsung diangkat menjadi Dirut dan Ikeda sebagai asisten. Setelah kelompok terbentuk, walaupun masih cuma beberapa orang, mereka sudah berani melakukan aksi kriminal. Tapi, ketika dia kembali ke kandang, Tatsuo ini posisinya paling rendah dan tidak diperbolehkan untuk protes. Di lain harinya, mereka nyelinap masuk ke kamar seorang remaja yang bernama Matsuyama dan memaksanya untuk ikut bergabung. Dengan santanya, Tatsuo memutuskan sepihak menjadikan kamar itu sebagai markas walaupun Matsuyama tinggal bersama orang tuanya. Rencananya mereka akan keluar masuk hanya lewat jendela. Tindak kriminal terus dilakukan oleh sekelompok orang-orang ini. Sudah mulai bosan dengan merampas barang-barang, sekarang mereka berpikir ingin menculik para gadis. Mereka semakin tidak terkendali dan melakukan hal-hal keji hanya untuk bersenang-senang. Setiap malam, Tatsuo akan menyetorkan hasil jarahannya, tapi konyolnya, dia tidak pernah digaji. Mereka hanya bisa berkata nanti juga akan ada saatnya dia ada di posisi atas. Di hari berikutnya, mereka menguntit seorang gadis dan langsung menangkapnya. Suatu hari, ayahnya menghadapi para ibu-ibu yang berteriak memanggil Tatsuo untuk keluar. Mungkin ini ada hubungannya dengan gadis remaja yang mereka perlakukan tidak baik beberapa hari lalu. Ayahnya terus berkata anaknya tidak ada di rumah dan sudah lama tidak berkomunikasi. Kembali ke geng Tatsuo. Mereka semakin menggila dengan mainan baru di mana gadis itu dilecehkan beramai-ramai. Setelah kejadian itu, Tatsuo berurusan lagi dengan pihak kepolisian. Tapi karena sudah ahli, dia pun dengan santanya berkata bahwa gadis itulah yang bersedia dibawa bersama mereka. Jadi semua yang terjadi atas dasar suka sama suka. Pada zaman itu, mungkin urusan penyelidikan belum secanggih sekarang dan Tatsuo pun dilepaskan begitu saja. Karena itu, Tatsuo dan teman-temannya merasa di atas angin dan kembali melakukan hal yang sama. Suatu malam, dia mulai memperhatikan seorang remaja SMA dan merencanakan hal buruk. Dia meminta temannya untuk sengaja menabraknya sampai terjatuh, lalu tinggalkan dia karena setelah itu Tatsuo yang akan beraksi. Semua berjalan sempurna sesuai rencana dan datanglah si laki-laki kardus ini yang berpura-pura membantunya. Karena sifatnya yang temperamen, dia pun tidak suka lama-lama berbahasa-bahsi dan sekarang dia memaksa untuk mengantarkan gadis itu pulang. Tatsuo juga mengungkapkan jati dirinya yang adalah seorang dari kelompok Yakuza dan menyuruh gadis yang bernama Misaki untuk menuruti keinginannya. Misaki dibawa ke sebuah hotel. Di saat Tatsuo ingin melecehkannya, Misaki sedikit melawan dengan menggigit jarinya. Tatsuo pun tidak segan-segan melayangkan pukulan dan mengancamnya akan menghabisinya jika dia tidak menurut. Akhirnya gadis itu pun pasrah. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, dia menelpon Osugi untuk mengabarkan bahwa dia mendapatkan barang bagus. Setelah Osugi dan yang lainnya datang, Tatsuo meminta mereka untuk mengawasi Misaki sedangkan dia sendiri pergi karena ada keperluan lain. Karena menunggu lama dan Tatsuo tidak kunjung kembali, mereka pun memutuskan untuk membawa Misaki pulang ke markas. Di sana lagi-lagi Misaki dilecehkan oleh Osugi. Sekilas tentang Osugi. Dia juga berasal dari keluarga Broken Home di mana kedua orang tuanya sudah berserai. Singkat cerita, akhirnya Misaki disekap dan dijadikan budak pemuas nafsu mereka. Selain itu, mereka melakukan hal-hal mengerikan di mana botol sengaja dimasukkan ke daerah sensitif korban. Tidak hanya botol, tapi apa saja yang menurut mereka bisa dimasukkan dan mereka menganggap itu sebagai bagian dari permainan. Yang paling ngilu itu adalah tongkat. Sebegitu kejamnya, orang sampai tega berbuat hal-hal di luar nalar kemanusiaan. Besoknya, Misaki masih hidup dan hanya diam mematung. Tatsuo ngelem lagi dan mulai tak terkontrol. Dia berteriak dan marah tanpa sebab dan melampiaskannya ke Misaki. Gadis malang itu tidak berani melawan dan hanya menahan tendangan yang bertubi-tubi. Dalam keadaan itu, dia teringat akan keluarganya. Misaki sepertinya tidak hanya mendapatkan perlakuan buruk, tapi dia juga tidak dikasih makan. Terlihat dia berusaha bertahan hidup dengan mengunyah kelopak bunga, tapi menganggapnya sebagai sebuah apel. Besoknya, Misaki dipaksa untuk menelpon ibunya dengan berkata dia sedang berada di rumah teman dan akan kembali dua atau tiga hari lagi agar keluarganya tidak menaruh curiga. Setelah melakukan apa yang diperintahkan, Tatsuo segera mengambil kembali ponsel itu dan menghancurkannya. Di saat Misaki tinggal berdua dengan Matsuyama, Misaki mencoba membujuknya untuk membiarkan dia pergi. Walaupun sudah memohon, remaja itu tetap mengatakan tidak karena memang dia tidak berani. Malamnya di saat para pria sedang tidur, Misaki menelpon ke pusat darurat tapi hanya mengatakan tolong saya. Setelah itu dengan segera dia kabur keluar. Karena mungkin sudah super haus, dia pun berhenti sebentar hanya ingin minum. Sayangnya pada momen itu dia ketangkep dan dibawa kembali. Di dalam terlihat Tatsuo berbicara dengan seseorang yang mungkin dari pihak darurat dengan mengatakan adiknya hanya bercanda. Di momen itu, sebenarnya ibu dari Matsuyama berjalan keluar tetapi mereka santai saja dan menarik Misaki untuk masuk. Ibu itu juga sepertinya takut dengan mereka walaupun tadinya dia menegur agar tidak membawa seorang gadis untuk masuk ke rumah malam-malam. Di kamar sudah tahu pastinya apa yang terjadi dengan Misaki. Dia dihajar lagi sampai badannya penuh dengan lebam. Paginya dia diajak makan bersama di meja makan. Di sana juga ada orang tua Matsuyama. Para remaja rusak ini berkata Mizuki kabur dari rumah dan ingin tinggal di sana. Si ibu menasehatinya agar pulang karena orang tuanya pasti mengkhawatirkannya. Tapi perkataan itu membuat Ikeda murka lalu membentaknya. Kedua orang tua ini seakan sangat takut kepada preman ini dan tidak mampu berbuat apa-apa. Matsuyama mencoba berbicara kepada Ikeda untuk melepaskannya. Ikeda mulai melunak dan berpikir ingin melepaskannya tapi sebelum itu dia harus meminta izin dulu kepada Tatsuo. Sayangnya Tatsuo tidak setuju dan mengancam Miyuki jika dia mencoba kabur lagi, maka Tatsuo tidak akan segan-segan mengulitinya. Miyuki menjalani hari-harinya seperti di neraka. Malamnya si ibu pemilik rumah mengendap-ngendap dan membantu Miyuki untuk segera pergi. Sial tak berkesudahan, lagi-lagi dia ketangkap oleh Ikeda dan menyeretnya masuk. Ibu yang membantunya pun tidak luput dari kemarahan mereka. Miyuki pun kembali diperlakukan seperti mangsa. Kali ini lebih gila, Tatsuo menyiramkan minyak tanah ke kaki Miyuki dan menyalakan api. Miyuki mendapatkan luka yang parah di kakinya dan mulai sekarat. Karena sekujur tubuhnya dipenuhi luka yang mungkin sebagian sudah mengalami infeksi dan mengeluarkan bau, Miyuki kembali dihajar hanya karena proses alami tersebut. Mereka mengatainya sangat bau, bahkan jijik dengannya. Setelah itu, kondisi Miyuki sudah sangat kritis di mana mukanya pun sudah lebam-lebam. Dia bertanya apakah dia bisa ke toilet tapi tidak diperbolehkan. Malamnya, penyiksaan terus berlanjut. Walaupun sudah tidak berdaya dan babak belur, mereka masih terus menghantam wajahnya tanpa merasa bersalah sedikitpun. Saat itu, Miyuki sudah tidak bergerak tapi Tatsuo berpikir dia hanya berpura-pura dan terus menghajarnya. Besoknya, Miyuki yang sekerat meminta segelas air tapi tidak ada yang mempedulikannya. Tatsuo yang baru masuk ke kamar melapiaskan kekesalannya karena kalah judi. Setelah itu, mereka meninggalkannya begitu saja. Dalam keadaan yang sangat-sangat sekarat, Miyuki masih terus menyemangati dirinya sendiri untuk melakukan yang terbaik walaupun dia sudah tidak bisa menggerakkan badan. Sekembalinya para preman, mereka menemukan Miyuki yang benar-benar sudah tewas. Sekarang, mereka baru takut dengan apa yang mereka perbuat sampai menghilangkan nyawa seseorang. Ozaki menyalahkan Tatsuo dan mengatakan dia keluar dari kelompok detik itu juga. Keluar di saat sudah menyebabkan orang lain terbunuh, tentu saja sudah terlambat. Tatsuo lalu memikirkan bagaimana menyingkirkan mayat itu dengan membeli drum dan semen di tempat dulu dia bekerja. Bosnya sempat bertanya untuk apa dan dia beralasan dia telah menabrak dinding kantor sampai robo, maka dari itu dia harus memperbaikinya. Bosnya memberikan apa yang dia mau dan menasehatinya untuk keluar dari Yakuza dan pikirkan masa depan diri sendiri. Tatsuo hanya mengangguk seperti biasa. Malamnya, rencana pun dijalankan. Setelah mayat itu dimasukkan ke drum, mereka menutupnya dengan semen. Rencana selanjutnya, mereka membawa dan menggelindingkan drum itu di sebuah tempat dan ditinggalkan begitu saja. Tak berapa lama setelah itu, Tatsuo ketangkap dengan tuduhan lebih dari 20 kasus asusila dan pencurian juga pembunuhan. Ozaki dan Ikeda juga ditahan di tempat yang berbeda. Perbuatan keji itu sangat memancing emosi semua orang termasuk polisi yang meneriakinya sebagai seorang iblis dan bersumpah mereka tidak akan lolos dari jeratan hukum. Jika dipikir lagi siapa yang harus disalahkan atas semua kejadian ini, karena para remaja yang bermasalah pada umumnya berasal dari keluarga broken home. Tamat Manusia bebas untuk memilih, tapi tidak bebas dari konsekuensi atas pilihannya. Perbuatan jahat yang kamu lakukan akan seperti bayangan hitam yang terus mengikuti, sedangkan perbuatan baik yang kamu lakukan akan kembali kepadamu. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk update-update film menarik lainnya ya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!